Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Oktav dari Bisa AI. Saya akan membahas mengenai data science, kasus-kasusnya di Indonesia dan juga di Bisa AI. Nah di sini kita merupakan startup yang bergerak di bidang data science dan artificial intelligence. Ada beberapa service yang kita inisiasi di antaranya image recognition, contohnya adalah deteksi dengan OCR untuk berbagai kasus dokumen seperti KTP, NPWP, surat-surat lainnya. Kemudian video analytics service untuk mendeteksi adanya persen ataupun mobil juga bisa dengan video analytics. Kemudian natural language service untuk kasus-kasus dari NLP, data analysis hingga dengan healthcare studies. Nah saat ini kita lebih fokus pada community base. Jadi kita ingin teman-teman di luar sana sesuai dengan visi dari Bisa AI adalah AI for everyone. Kita menginginkan teman-teman di sana yang belum pernah belajar mengenai artificial intelligence, terutama data science, ini bisa segera memulainya saat ini. Kenapa? Karena berdasarkan review dari Harvard Business Review, bahwa data scientist yang paling hot saat ini di abad ke-21. Nah ini kita kemas dalam bentuk workshop atau pengguna, kemudian riset, kemudian kita bentuk lagi dalam kompetisi dan kita juga mengeluarkan dataset yang gratis Bapak Ibu akses ya. Itu untuk research ataupun untuk kegiatan eksperimen lainnya. Nah saat ini kita menyediakan e-learning yang dapat diakses di e-learning.bisaai.id. Kemudian untuk sesi pembelajaran atau roundtable sebelumnya juga dapat diakses melalui youtube.com.bisaai. Jadi Bapak Ibu yang tinggalan hari ini atau sesi sebelumnya dapat mengakses di youtube.com.bisaai. Nah kemudian kita juga membuat video-video pada tinggal video Bisa AI. Di sana ada beberapa tutorial yang dapat diakses. Kemudian informasi mengenai event-event dan informasi lainnya dapat diakses melalui Instagram Bisa AI. Nah saat ini tadi yang telah kita jalankan, jam 12 yang, ya Bapak Ibu dapat secara langsung bertemu secara virtual dengan Kang Ono melalui platform Bisa Tampil. Ini salah satu produk kita yang dapat memungkinkan kita melakukan video conference, ya. Up sampai dengan 300 orang. Nah, untuk Bisa Tampil ini gratis ya Bapak Ibu bisa gunakan. Silakan akres di bisa.ai.slash.tampil. Dapat digunakan untuk kepentingan belajar mengajar, ya. Video conference dan lain sebagainya. Kemudian saat ini ini makanya sudah banyak yang menggunakan Bisa Tampil. Saat ini sudah ada 15.000 member lebih, ya. Terakhir saya cek sudah ada lebih dari 20.000 member yang menggunakan Bisa Tampil. Nah, kemudian saat ini sudah ada 20.000 jam tayang, ya, di Bisa Tampil. Jadi, silakan digunakan ini gratis, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin fitur yang lebih, ada price-nya, namun silakan dilihat saja di bisa.ai.slash.com. Nah, ini beberapa artis yang kita tawarkan, yaitu seperti video conference dan webinar itu. Di mana video conference ini gratis 50 jam untuk video conference dan up to 300.000. dan up to 300.000. Kemudian untuk webinar, jadi Bapak Ibu, terutama dosen yang ingin menyelenggarakan webinar ini dapat dengan mudah membuat webinar dengan bantuan dari Bisa AI. Jadi, kita organize berapa event-event. Jadi, skemanya juga bisa co-brand, silakan hubungi Panitia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana cara membuat event bisa tampil. Dengan 50.000, sorry, 20.000 member, jadi kita bisa memberitahu komuniti kita ada event terbaru, ya. Apalagi mengenai IT dan juga AI. Oke, mungkin saya, oke. Berikutnya layanan saya ini adalah, ini contohnya. Nah, ini dengan teknologi meta-science atau artificial intelligence, kita dapat menghitung jumlah jumlah mobil yang masuk ke suatu jalur, kemudian dapat mengetahui berapa orang yang melewati suatu jalan, dan lain sebagainya. Oke, saya coba sedikit. Kemudian ini ada salah satu produk kita, yaitu document detection, di mana kita bisa secara otomatis mendeteksi dokumen yang tadi saya ceritakan. Di mana dokumennya ini dapat mempermudah Bapak Ibu dalam mengenali suatu, apa namanya, suatu dokumen. Jadi, mempersingkat waktu untuk input data oleh administrasinya, seperti itu. Kemudian data analisis untuk menganalisa, contohnya adalah customer churn. Customer mana yang profitable ataupun yang prospek untuk diberikan marketing promotion, seperti itu. Kemudian ada NLP, contohnya adalah sentiment analysis, ya. Ini terakhir pernah kita publikasikan di Instagram, yaitu kita dapat membuat info gratis secara otomatis berdasarkan keyword tertentu dari sosial media, ya, seperti ini. Ataupun kita bisa mendapatkan informasi mengenai boot dari masyarakat, ya, berdasarkan data dari sosial media, seperti itu. Oke, mungkin saya coba sedikit membahas mengenai kasus-kasus data science pada industri travel, ya. Nah, ini karena kita ada beberapa rekanan dari travel industry, nah, jadi kita coba jelaskan mengenai beberapa kasus di travel industry. Ya, saat ini sudah banyak sekali travel yang menggunakan teknologi data science, ya, dan juga artificial intelligence. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan mesin rekomendasi. Ya, ini berdasarkan model atau algoritma dari Amazon, ya, yaitu item-to-item collaborative filtering, kita dapat memberikan rekomendasi kepada pengguna dengan mendapatkan rekomendasi dari pengguna lain yang memberi, yang membeli produk serupa. Ini sudah ada paper-nya, bisa kita baca, dengan judul item-to-item collaborative filtering. Nah, kemudian penerapannya bisa dalam mobile apps, ya, travel, contohnya untuk mengestimasi harga dari hotel, misalnya ketika peak season, atau misalnya ketika masa pandemi COVID, ya, ini bisa diprediksi, sehingga mendapatkan keuntungan yang cukup. Kemudian juga ada lagi sistem intelligent travel assistance, ya, kita bisa diberikan semacam bantuan, ya, seperti Siri, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk menganalisa jika ada suatu kondisi cuaca yang kurang bagus, ya, ini bisa kita analisa dengan technology optimized disruption management. Nah, semua ini sebenarnya menggunakan beberapa pendekatan yang ada di dalam data science, ya, untuk menganalisisnya. Oke, mungkin saya coba percepat. Nah, jadi di SAI saat ini mengadakan beberapa event, ya, webinar. Hari ini kita mengadakan sesi spesial dengan Kang Ono Weh Kurbo, membahas mengenai bedah data science. Sebelumnya kita sudah ada pre-event kita, tutorial data science dengan Python, ya, oleh tim di SAI. Kemudian hari ini kita akan, sementara lagi akan menyimak sama-sama bedah data science. Kemudian kita ada event-event lain, ya, ya, seperti belajar algoritma Firefly dan implementation di Python. Nah, ini, apa-apa, mohon maaf, saya sedikit mute dulu. Oke, baik. Nah, jadi ada sesi optimisasi, ya. Di hari minggu ini kita akan belajar teknik optimisasi dari beberapa tim di SAI, seperti Firefly, bed algoritm, kemudian PSO, dan lain sebagainya. Kemudian kita ada sesi golang, ya, belajar golang dengan Pak Yunus, ya, ini 25 Juni, sebentar lagi. Kemudian ada struktur data dan algoritma di Python, ini akan saya bahas. Nah, kemudian kita ada beberapa event yang terselenggara atas inisiasi dengan Aptikom, ya, dengan Aptikom Indonesia, ya. Jadi, sesi yang pertama pada Sabtu 27 Juni 2020 menghadirkan Bapak Prihan Doko, dosen dari Universitas Gunadharma dan Wakil Direktur Eksekutif Aptikom. Mungkin bagi teman-teman yang bisa hadir, silakan daftar event-nya mengenai data preprocessing dan clustering. Kemudian ada rancang pembangunan IoT untuk masyarakat dengan Pak Eri. Kemudian Pak Wira Satiawan, Ketua ID 5G, akan menjadi narasumber pada event UMKM dalam menghadapi new normal. Silakan Bapak-Ibu bisa join di event ini. Dan ada sekjen dari Aptikom, yaitu Ibu Nina. Kemudian dilanjutkan lagi untuk sesi praktis, ya, dengan Pak Hercules dari Ketua Aptikom Kalimantan Tengah membahas mengenai web development, ya. Kemudian ada tutorial mengenai kode igniter pada sesi ini. Silakan join jika Bapak-Ibu bisa tanggal 24 Juni 2020. Kemudian masih ada event lainnya dari Pak Alpin Stepanus, ya, ketua dari Politeknik Negeri Ambon. Ini membahas mengenai healthcare data science introduction. Nah, kemudian kita juga menghadapkan beberapa event dengan penyelenggara co-brandnya adalah Outro, di mana kita menghadirkan Ibu Maurikus Nedi untuk membahas mengenai building leadership through arts. Kemudian kita juga menghadirkan Putri Pariwisata tahun 2005, Ibu Rahma Alia. Bagaimana untuk menjadi moderator dan MC yang baik pada online event? Silakan datang, ya, karena ini nanti akan dibahas juga untuk sesi event IT dan AI. Kemudian, oh ini sudah, ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan informasi dari... Terima kasih telah menonton!